Oke kita lanjut lagi ya Semua jalur sudah tinggal di jalur Ranking nilai rapot ya Kita akan membahas di jalur ranking nilai rapot Jadi silahkan tinggal di klik ya Ya tampilannya masih tetap sama Ada menu di atas Silahkan di klik daftar Selanjutnya juga masih sama Masukkan NISN adik-adik Yang 10 digit Asal sekolah Dipakai dalam negeri Jenis lulusan reguler Tahun lulus 2020 Kode keamanan disesuaikan 9249 Lalu klik lanjutkan Ya tampilannya masih sama seperti ini Ya untuk di info peserta Di notif info peserta Di bagian info peserta Kalian silahkan mengisi biodata Adik-adik kalau misalnya ada biodata yang kurang bisa ditambahkan Kalau ada yang belum terisi silahkan diisi ya Kalau seperti ini yang di kecamatan belum terisi silahkan diisi kecamatannya Alamat sesuai dengan kakak adik-adik ya Untuk RTLW kalau tidak ada diisi 0 dan 0 Selanjutnya nomor HP orang tua diisi ya Nomor HP orang tua Siap pakai Nomor yang sembarang dulu sebagai contoh Nomor kartu kakak atau nomor suket juga diisi Pakai satu saja Kalau misalnya kartu keluarga Ya kartu keluarga Oke siap pakai sembarang ya Sebagai contoh Tanggal kakak juga diisi ya Disesuaikan dengan tanggal kakak adik-adik Ini sebagai contoh Siap pakai 1 Juni 2019 ya Tanggalnya Nah Yang berbeda di jalur ranking nilai rapot Di notif input peserta harus menginputkan nilai rapotnya Nah nilai rapot ini sudah adik-adik dapat di sekolah ya Jadi yang di input adalah akumulasi nilai rapotnya Jadi nanti adik-adik dapat belangku dari sekolah Silahkan diminta di sekolah Nanti akan langsung ada akumulasi nilai rapotnya di sana Di Juni sudah ada format dari belangku Pernyataannya di rapot Oke untuk yang lebih jelasnya saya buka sejajuk listnya ya Nah surat keterangan nilai rapotnya sudah ada Jadi nilai akumulasi yang ini Yang nanti adik-adik Masukkan di Sistem sini ya Jadi Sistem sini Nilai yang ada di sini Jadi akumulasinya semua Silahkan belangku ini Nanti adik-adik minta di SMP Adik masing-masing Ya Kalau misalnya sudah ada pengumuman kelulusan Bisa langsung diminta di SMP Biar nanti tidak berasa gerusu Ya Oke dilanjut Misalnya Nilai yang didapat adalah 80 rata-ratanya ya Atau akumulasinya adalah 80 Kalau sudah semua Diisterisi Silahkan di cek lagi ya Klik lanjutkan Di notip unggah berkas Ada 5 berkas yang perlu adik-adik upload Silahkan di cek lagi di atasnya Masih sama Format gambarnya Yaitu jpg JPEG PNG Dan pdf Bisa di scan Atau bisa di foto Melalui HP ya Tapi dengan catatan File adik-adik harus terlihat dengan jelas Lalu ukuran file itu juga sama Tidak boleh melebihi 1MB Atau 1MB ya Oke kita upload Yang pertama adalah KK ya Oke Cari KK Di tempat file yang sudah adik-adik simpan Oke selanjutnya ada akte kelahiran Silahkan cari akte kelahiran Selanjutnya Ada ijazah atau surat keterangan lulus Silahkan cari Ini dia Saya taruh disini Selanjutnya format keterangan nilai rapot Format keterangan nilai rapot itu Yang didapat di SMP Yang sudah saya tunjukkan tadi Yang ini ya Oke Silahkan dibuka Format Surat nilai rapot Ini ya Surat keterangan nilai rapot Oke Yang terakhir tentunya adalah Surat pernyataan orang tua Yang bermaterai 6.000 Oke ini dia Kalau semuanya sudah tercentang Berarti Ini sudah terupload Lalu klik lanjutkan Untuk pilihan sekolah Bisa cek disini ya Anda dapat memilih pilihan maksimal 2 SMA dan 1 kompetensi di SMK Atau Ya atau Bila memilih 2 SMK Dapat memilih 4 kompetensi Dan memilih 1 SMA Jadi kita coba dulu pilihan Untuk kasus pilihan pertama ya Yaitu bisa memilih 2 SMA dan 1 kompetensi di SMK Oke Kita coba pilihan 1 Misalnya pilihan 1 adalah Ubud ya Kita cari dulu Ubud Ini ya SMA di 1 Ubud Klik semua kompetensi lalu simpan Lalu pilih lagi Pilihan keduanya Pilihan keduanya Kita pilih Tegalalang Ya misalnya di SMA Negeri 1 Tegalalang Oke Diklik Pilih semua kompetensi Simpan Nah yang terakhir Pilihan maksimal 2 SMA dan 1 kompetensi di SMK Berarti yang pilihan terakhir adalah SMK Misalnya memilih di SMA SMK maaf Negeri 1 Mas ya Kompetensinya Saya Pilih perhotelan Sebagai contoh saja Oke Jadi seperti ini dia Pilihan 1 nya adalah SMA Negeri 1 Ubud Pilihan 2 SMA Negeri 1 Tegalalang Dan pilihan 3 nya SMA Negeri 1 Mas Ubud Nah ini untuk kasus yang pertama Bila adik-adik ingin menaruh SMK nya di pilihan kedua juga boleh ya Contohnya seperti ini Pilih SMK Ini pilihan kedua ya Ini pilihan 1 sudah SMA Negeri 1 Pilihan kedua adalah SMK Mas Lalu kita pilih kompetensinya Perhotelan sebagai contoh Nah untuk pilihan ketiga kita pilih lagi Kita cari negeri 1 SMA Negeri 1 Tegalalang Semua kompetensi Pilihannya bisa seperti ini juga Ya Kalau misalnya 2 SMA Bila pilihannya 2 SMA Berarti ada-ada bisa memilih 1 kompetensi di SMK Ya Di 1 SMK lagi Jadi tempatnya bisa Kalau memilih SMK bisa di pilihan 2 atau pilihan 3 Jadi seperti itu Nah kalau adik-adik ingin memilih di SMK Berarti pilihannya dirubah lagi Niatnya lebih ke SMK Berarti pilihan satunya adalah SMK berarti Jadi pilihannya seperti ini Jadi adik-adik bisa memilih 2 SMK dengan 4 kompetensi ya Oke Nah misalnya Yang pertama inginnya adalah di SMK Negeri 1 Tegalalang Oke tinggal pilih HAC saja Misalnya pilih multimedia Oke lanjut lagi Mesti tetap di SMK Negeri 1 Tegalalang Kalau tidak dapat multimedia Pilih perhotelan Pilihan selanjutnya lagi Misalnya maunya di MAS SMK MAS ya Pengennya nyari di akutansi Simpan Lanjut lagi pilihannya di SMK MAS Ingin perhotelan juga di SMK MAS Lanjut Nah yang terakhir adalah pilihannya harus di SMK Misalnya SMK Negeri 1 Ubud Semua kompetensi simpan Ya jadi seperti ini Pilihannya kalau misalnya adik-adik memilih 2 SMK Jadi bisa memilih sesuai dengan arahannya Bisa memilih 4 kompetensi di 2 SMK Lalu yang terakhir bisa memilih 1 SMK Jadi ini dia 2 kompetensi di SMK Negeri 1 Tegalalang Dan 2 kompetensi lagi di SMK Negeri 1 Ubud Dan 1 di SMA Jadi itu peraturannya Ya jelas ya Oke kita simpan saja Pilihannya seperti ini Nanti adik-adik sesuaikan Inginnya apakah lebih ke SMA atau ke SMK Tinggal sesuaikan dengan minat adik-adik nanti Lalu kalau sudah benar pilihannya Kalau sudah benar pilihannya Tinggal di klik lanjutkan Untuk notif selanjutnya adalah Cek ulang berkas yang sudah di upload Dan di input tadi Kalau misalnya pilihan sekolahnya sudah benar Dicek lagi ya Kalau sudah benar Dicek info beserta Terus Data asal sekolah Biodata Dicek Selanjutnya data tambahan Dari nomor konsel orang tua Hingga nomor dan tanggal kakak Terus akumulasi nilai rapot Sesuai dengan yang didapat di sekolah Dan Dicek dengan nilai rapot adik-adik sendiri Untuk file berkas yang diunggah Bisa dicek kembali dengan mengklik ya Sama saja Kalau sudah kakak Silahkan Dicek terus seperti itu Sampai ke bawah Kalau sudah dinyatakan benar Tinggal baca pernyataan yang warna biru Kalau sudah dipahami Klik setuju Lalu lanjutkan Tahap terakhir dari proses pendaftaran Adalah mencetak bukti ajuan pendaftaran Tinggal di klik saja Cetak bukti ajuan pendaftaran Nah cetak bukti ajuan pendaftaran ini Adik-adik save dulu Di device adik-adik Silahkan klik save Pastikan Destinationnya sudah save SPDF ya Cari yang save SPDF Lalu di save Nah untuk meng-save ini Adik-adik bisa buatkan folder Folder baru Ataupun ditempatkan Di tempat yang adik-adik inginkan Asalkan nanti Kalau ingin mencari filenya Dapat dengan mudah Ditemukan Saya taruh di local disk E ya Jadi File namenya juga bisa di edit Silahkan Lalu di save Kalau sudah di save Seperti ini Di close dulu Nah Jadi pendaftarannya sudah selesai Tinggal di tutup Oke pendaftarannya sudah selesai Sampai disana Untuk pendaftaran Ranking nilai Rapport Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.